Sekarang jam 8.40 pagi, hari Sabtu, tanggal 8 April 2017 dimana kita setelah menghadiri sebuah pernikahan-pernikahan yang Benji Laban keyboardist ya dikomen siapa itu Benji Laban? Good and Doge sekarang, sekarang kita, bahkan nanti lebih dapat lighting ini oh iya oke sekarang kita akan menuju ke Alor, yeay kering banget dong ini mah enggak lagi, belum enggak? dua malam saja di Alor, lumayan lah untuk menikmati, tiga hari dua malam untuk menikmati keindahan Alor ya kembali disambut di Alor dengan peringatan keras ingat mengonsumsi sopi ataupun miras lainnya bisa merusak keimanan merusak ketertiban merusak kesehatan dan sebagainya ingat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke Alor ke Alor naik pesawat naik pesawat ya dari Alor naik mobil 45 menit ke Pelabuhan dari Pelabuhan ini kayak ada nyis kayak ada nyis-nyisnya gitu dan ini adalah Eko Resort Alor Divers ini adalah Eko Resort mereka saking menerapkan sistem Eko Friendly nya sedotannya aja pakai bambu pernah lihat video itu kan yang penyu hidungnya kemasukan sedotan plastik nah itu makanya jangan pakai sedotan plastik pakai sedotan bambu karena ini adalah Eko Resort bukan Eko Uais selamat menikmati habis tidur siang enak setelah tidur siang sekarang jam setengah lima kita mau coba berenang-berenang sambil snorkeling persis di depan restaurant siapa tau ada yang menarik yang bisa kita temukan let's go saya selamat menikmati di depan di depan sehingga tersebut sehingga di depan di depan teman juga di depan air sehingga di depan semua kita menerima Wah ternyata luar biasa area di depan restoran ini persis itu isinya soft coral semua ikan-ikan kecil-kecil gitu bagus-bagus dan kebanyakan yang biasanya lo temui di perairan dalam ini cuma sepinggang keren awalnya agak-agak pesimis karena jarak ke tengah itu lumayan ke tempat soft coral itu nah di tengah-tengahnya itu ada ada hamparan rumput aja udah rumput doang terus awalnya cukup pesimis ya ini pasti jelek lagi nih begitu nyampe tengah subhanallah keren banget sayangnya ini bukan pantai sunset karena matahari terbenam di belakang kita cuma bias sinarnya aja udah kayak gini tuh ada tuh matahari terbenamnya di sana karena ini adalah pantai sunrise so pasti besok bagus deh kalau sunrise masa besok coba bangun pagi ya siapa tahu bisa dapat sunrise sunrise seharusnya mungkin udah dibalik gunung kita mungkin hai 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 gimana apa kamu namanya siapa Hai ini Fajah anakku namanya Zafa kamu Fajah Iya kalau kamu Celi kalau si kecil ini memang siapa nah forexnya Bang 305 have you Gini J火 apapun pagi tIK selamat menikmati